Tiap kali ada seiris daging atau patahan tulang atau juga kulit lemak yang dijatuhkan oleh tukang daging, wanita itu mengambilnya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong yang dia bawa sendiri. Kemudian profesor itu mendekat kepada ibu tua itu dan berkata, Oh ibu, apa yang kamu lakukan? Untuk apa sisa tulang daging itu? Ibu tua itu berkata, Ya anakku, aku memiliki enam anak perempuan dan mereka tidak pernah lagi merasakan daging selama sekitar tujuh bulan. Jadi saya meminta izin pada tukang daging ini untuk mengambil sepotong kecil tulang atau kulit lemak daging ini untuk membuat masakan untuk mereka. Profesor itu sangat tersentuh oleh ucapan sang ibu. Kemudian dia berkata, Oh ibu, tolong beritahu saya, berapa banyak daging yang anda butuhkan? Dan ibu itu menjawab dengan suara gemetar, Setengah kilo sudah lebih dari cukup anakku. Kata sang ibu penuh haru. Kemudian dengan heran, profesor itu berkata, Hanya setengah kilo untuk enam orang anak perempuan? Ibu itu bilang, Ya sudah cukup anakku. Kemudian dengan cepat sang profesor menoleh ke tukang daging dan berkata, Berikan padanya dua kilo daging sekarang. Dan selanjutnya untuk setiap minggunya, Ibu ini akan datang dan anda harus memberikannya dua kilo daging. Saya akan membayar uang dagingnya untuk satu tahun ke depan. Dan ini sebagai uang mukanya. Kata profesor kepada tukang daging itu. Ibu tua itu langsung berlutut dan mengangkat tangannya ke langit. Seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan perlindungan kepadanya. Sambil menangis terharu, Dia mendoakan sang profesor. Kejadian itu benar-benar menyentuh hatinya sangat dalam. Sehingga profesor itu ikut menangis dan menangis. Kemudian dia kembali duduk bersama teman koleganya dan berbincang selama setengah jam. Dengan perasaan bahagia yang luar biasa. Seperti ada sesuatu kelegaan yang aneh yang mengendap dalam dadanya. Setelah perbincangan itu sang profesor kembali ke rumah. Dan putri pertamanya membukakan pintu. Namun ada pemandangan lain yang dilihatnya dari sang ayah. Putrinya secara mengejutkan berkata, Ayahnya kemudian menceritakan semua peristiwa antara dia, ibu tua dan tukang daging itu. Saya merasakan bahwa Allah telah membuat saya pulih dan menyembuhkan saya. Ya, saya bahkan merasakan kekuatan aneh mengalir ke tubuh saya sejauh ini. Seperti jika saya diminta untuk menghancurkan sebuah bangunan rumah atau tembok yang tinggi. Maka saya akan melakukannya dengan mudah. Dan tidak akan merasakan sakit atau kelelahan. Allahu Akbar. Setelah itu sang profesor memberitahu keluarganya bahwa dia tidak akan melakukan perjalanan ke London untuk operasi jantung. Tetapi keluarganya bersikeras bahwa dia harus berangkat ke London untuk operasi. Lalu profesor itu menangis seolah-olah tidak pernah menangis dalam hidup sebelumnya. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah operasi. Dan hari itu, profesor sudah berada di London. Di rumah sakit tempat dia akan dioperasi. Berada di bawah pemeriksaan tim medis khusus yang sama yang pernah memeriksa kasusnya. Mereka memberitahu bahwa dia harus terlebih dahulu diserahkan ke bagian pemeriksaan cepat sebelum dioperasi. Dan subhanallah, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Mereka, para dokter, semua mulai bergumam. Periksa ulang dia. Pindai ulang sekali lagi. Periksa file lamanya dengan cepat. Bawa file lamanya kemari. Sang profesor terkejut dengan perilaku aneh para dokter itu. Kemudian dia dengan segera bertanya, apa yang terjadi? Mereka berkata, apa yang sudah anda lakukan selama beberapa hari terakhir? Profesor itu mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian mereka memberitahu sang profesor bahwa arteri yang sangat membutuhkan ekspansi sekarang dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Dan tidak memerlukan operasi sama sekali. Allahu akbar. Dokter kembali bertanya, apa yang sudah anda lakukan di sana? Profesor hanya menangis dan menangis mendengar penjelasan dokter itu. Dia lalu berkata, aku hanya memiliki perdagangan yang tulus dengan Allah yang maha kuasa. Sekala puji baginya, yang telah menyembuhkan penyakitku. Allahu akbar. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang dapat mencegah atau menjauhkan kita dari kejahatan yang tidak kita ketahui. Atau bahaya yang tidak kita duga. Memberi sedekah dapat mengubah hidup kita. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.